Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rily Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang lapor SPT Tahunan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lapor SPT Tahunan penghasilan di bawah 60 juta. Nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sudah menerima bukti potong dari perusahaan. Kemudian teman-teman ingin melaporkan SPT teman-teman, teman-teman wajib mengikuti video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan memberikan tutorialnya secara online tanpa perlu kedatang ke kantor pajak. Dan secara ini bisa dilakukan teman-teman menggunakan handphone. Nah, baik teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, baik teman-teman pastikan terlebih dahulu teman-teman memiliki aplikasi browser pada handphone teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai sarana untuk pelaporan SPT Tahunan. Nah, dan bagi teman-teman saya sarankan juga menggunakan Google Chrome supaya untuk caranya sama ya. Baik teman-teman kita langsung saja buka pada bagian Google Chrome. Di sini silakan teman-teman untuk cari saja DJP Online ya. Nah, di sini silakan teman-teman untuk masuk atau klik pada bagian DJP Online. Nah, bagi teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sudahkah Anda melakukan pemadanan NIC terhadap NPP? Nah, bagi teman-teman di sini pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah melakukan pemadanan NIC terhadap NPP. Supaya nantinya data teman-teman akan diintegrasi terhadap KTP. Jadi, untuk kedepannya NPP itu akan digandikan dengan KTP. Tapi teman-teman wajib melakukan pemadanan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pemadanan ini? Teman-teman bisa untuk melihat tutorialnya di channel saya. Kalau teman-teman bisa klik link yang berada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Dan nanti akan saya taruh untuk link pemadanan NIC terhadap NPP. Nah, bagi teman-teman di sini bagi teman-teman yang sudah memiliki akun dan sudah melakukan integrasi atau pemadanan NIC terhadap NPP. Teman-teman cukup masukkan nomor Induk KTP kemudian kata sandi dan selanjutnya masukkan kode keamanan. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik login. Nah, bagi teman-teman dan di sini kita sudah berhasil login terhadap website dari DJP Online ya. Dan di sini langsung saja silakan teman-teman untuk klik pada garis 3 di pojok kanan atas. Kemudian di sini muncul informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Silakan teman-teman untuk klik lapor. Nah, di sini pada menu ini muncul pelaporan, pra-pelaporan. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan pengisian SPT secara elektronik. Di sini ada e-pom, kemudian e-pilling. Ada bea matrai. Kemudian ada e-SPT ya teman-teman. Nah, di sini kita akan klik pada bagian e-pilling ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk klik e-pilling. Nah, di sini ada muncul riwayat-riwayat pelaporan SPT di tahun lalu. Bagi teman-teman yang ingin melaporkan SPT di tahun sekarang, jadi silakan teman-teman untuk klik pada buat SPT. Kemudian nanti muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini klik saja tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpanjakan terpisah? Atau pisah harta? Klik saja tidak. Selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, di sini silakan teman-teman lihat pada nomor 8 pada SPT teman-teman. Jika penghasilan teman-teman di bawah 60 juta, maka silakan teman-teman untuk klik ya. Nah, di sini ada tulisan SPT 1770 SS atau sangat sederhana. Silakan teman-teman untuk klik pada bagian tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada isi data formulir halaman ke-1 dari ke-3. Data formulir tahun pajak. Nah, untuk tahun pajak silakan teman-teman bisa lihat pada SPT teman-teman. Untuk bupa tersebut, pajaknya tahun berapa ya teman-teman. Kemudian pilih saja. Kemudian untuk status SPT, di sini silakan teman-teman untuk klik normal ya. Nanti pembertulan ke-nya akan otomatis 0. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Nah, baik teman-teman, di sini ada formulir atau halaman ke-2 dari 3 sesuai dengan prinsip self-assessment. Ini SPT tahunan merupakan tanggung jawab wajib pajak. A. Pajak penghasilan. Nah, di sini ada 7 pertanyaan ya teman-teman yang harus diisi. Nah, untuk cara mengisinya untuk nomor pertama, silakan teman-teman untuk melihat pada SPT teman-teman. Silakan teman-teman untuk melihat pada nomor 8, kemudian isi nominal yang ada pada nomor 8 tersebut. Nah, baik teman-teman, kita scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada tulisan kurang bayar, berarti ada data yang belum sesuai. Nah, jadi silakan teman-teman ke atas lagi. Nah, di sini untuk nomor 3, silakan teman-teman untuk cek pada SPT teman-teman. Baik teman-teman, silakan teman-teman untuk melihat pada kolom A, kemudian lihat pada nomor 6. Di situ ada tulisan K, TK, dan HB ya teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman untuk masukkan pada nomor 3 sesuai dengan SPT teman-teman. Karena di sini adalah TK, maka di sini TK 0 tidak kawin ya teman-teman. Jadi tidak ada tanggungan. Nah, kalau sempat mainnya di SPT teman-teman ada TK 1, TK 2, TK 3, silakan teman-teman untuk pilih ya. Di sini ada opsinya. Silakan teman-teman isi sesuai dengan SPT teman-teman. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Dan untuk hasilnya nihil ya teman-teman. Kalau tadi kurang bayar karena kita belum mengisi pada kolom nomor 3 ya. Kemudian langsung saja jika sudah nih, langsung saja kita klik berikutnya. Nah, dan kita masuk ke kolom B. Untuk kolom B di sini kosongkan saja. Kemudian klik berikutnya. Kemudian untuk kolom C juga kita klik berikutnya saja. Nah, dan di sini adalah kolom D yaitu pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sangsi-sangsi. Suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mintakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Baik teman-teman di sini langsung saja kita klik setuju ya. Silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Baik teman-teman, kita scroll ke bawah. Ini adalah halaman ketiga dari tiga ya teman-teman. Ini adalah SPT yang kita laporkan tadi. Dan untuk status SPT-nya nihil. Kemudian untuk catatannya yaitu lengkap. Di sini silakan teman-teman untuk ambil kode verifikasi ya. Di sini silakan teman-teman untuk memilih media pengiriman kode verifikasi. Ada bisa melalui email, kemudian melalui SMS ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan SMS maka akan ada biaya untuk pengiriman. Maka saya sarankan di sini silakan teman-teman untuk menggunakan email sebagai sarana kode verifikasi. Jika sudah silakan teman-teman untuk klik OK. Sukses token telah dikirim ke email Anda. Di sini langsung saja kita cek emailnya ya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk emailnya. Kita langsung buka saja. Kode verifikasi Anda adalah. Nah, ini ya teman-teman untuk kode verifikasinya. Silakan teman-teman untuk salin. Kemudian masuk lagi ke yang tadi ya teman-teman. Yaitu pada bagian DJP Online. Nah, di sini masukkan kode verifikasi, tekan lama, tempel, kemudian kirim SPT. Nah, dan di sini sudah muncul riwayat pelaporan SPT tahunan di tahun-tahun lalu ya teman-teman. Dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, untuk bukti daripada SPT yang sudah kita laporkan. Nah, di sini sudah ada email masuk ya teman-teman. Appilling bukti penerimaan elektronik. Nah, dan di sini kita sudah menerima bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT tahunan ya teman-teman. Di sini tertera nama kita, kemudian NPP kita. Dan untuk status SPT-nya nihil. Nah, ini bisa menjadi bukti untuk perusahaan. Teman-teman bisa screenshot atau teman-teman juga bisa kirimkan bukti ini ke perusahaan jika perusahaan menanyakan. Semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian jalkan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Reli Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.